Jawab presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mengatakan Cawapres yang akan mendampikinya harus berada dalam satu koalisi. Anies memastikan proses pemilihan Cawapres yang masih terus berjalan untuk menentukan sosok yang ideal. Koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan telah mengerucutkan lima kandidat Cawapres. Tim delapan saat ini tengah soan ke sejumlah tokoh untuk meminta pandangan ihwal sosok yang tepat mendampingi Anies. Namun Anies Baswedan mengatakan Cawapres yang akan mendampinginya harus berada dalam satu koalisi. Anies menegaskan jika ada usulan nama Cawapres dari partai lain maka harus masuk koalisi terlebih dahulu. Tentang nama-nama, kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat serhana. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku sudah mengetahui lima kandidat Cawapres Anies Baswedan. Meski begitu, Surya Paloh enggan mengungkap kisi-kisi kelima sosok itu apakah dari koalisi perubahan untuk persatuan atau di luar poros tersebut. Sepanjang masih ada Cawapres masih bagus itu. Yang paling sedih kan kalau sudah tidak ada lagi bisa dinyaminasi. Jadi bukan Cawapres penting ya Pak? Ya tentu, ya elemen yang penting juga. Saya mengetahui ya nama-nama itu. Boleh, boleh, sudah tahu. Dari dalam koalisi atau dari luar Pak? Dari dalam koalisi atau dari luar? Ya kita lihat dari mana. Buken-buken Pak. Sebelumnya tim kecil koalisi perubahan untuk persatuan melakukan pembahasan terkait calon wakil presiden Anies Baswedan pada Jumat lalu. Saat itu dalam pertemuan bersama Partai Demokrat, PKS dan Partai Nasdem, Anies mengatakan proses pemilihan Cawapresnya masih terus berjalan untuk menentukan sosok yang ideal.